oke game pertama boy eh game pertama di kedua iya anjing purify purify untungnya gak dimarahin Max co gak dimarahin Max udah pasti lah purify sih harusnya bisa nih dia ngikutin tiktok kan tiktok vengeance vengeance kalo lawan cloud bagus tapi kan lawannya batrik masalahnya tuh lawan atlas gak mungkin gak purify Skylar pake weapon master lagi berarti dia mau main snipernya ya wih beredetan sih beredetan wih itu apa cok? pilih emuang oh ada emuangnya ya? ada dong emuang gak tau? he udah gak dah gua suka sih dia tuker di roadnya ka offline paku itu aja ke jungle karena lawannya lancelot di road gak bisa apa-apa lawan lancelot cok di ini doang kalo jungle ya? dari pas si r7 nya pick buka SM gitu udah langsung daerah coba ke 3 iya member pertama iya sama persis lancelot kan pick terakhir dia tadi iya bisa di tuker tuker lah kayak tadi game 1 seru aja gitu keliat ya dengan draft yang mungkin seperti ini apakah hero yang mengirim evos ke M1 akan menjadi hero yang mengirim evos ke bukan mengirim gak menggagalkan ke kemana juh? ke rumah masing-masing dong kan gak ngertian benar balik lagi evos harus gas lagi sih dari early game ya draft kayak gini lagi iya sama lagi dia gak ada tank cok itu udah definisi kalah late game tapi dia ber ya gak tau sih lancenya PR si lancenya Harid lonis ini buh langsung hilang bos seperti biasa susuji langsung tancap gas gigi 6 sama yang di road tadi juga gitu sih iya tadi nyebrang sungai loncat nyebrang sungai loncat susuji udah kayak nothing tulus ini lover juga udah nothing tulus so pake Harid udah bukan marksman ya jadinya top lane menang tuh kan menang level 5 menang level 5 siapa dapet waaah level apaan para misi ulti lagi hmm susuji tadi salah ngeskill gak sih arahnya iya iya levelnya juga sih kratenya juga mati iya levelnya juga sih lu si puji-puji dia siapa yang puji lu puji susuji gua gak puji gua bilang dia iya dia tancap gas wah mati dong clover mati mati what's up bro Harid M1 iya 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 dia kenapa ngecut disitu ya gak tau bukan oh ngecut dia nge-dive ya iya ini orangnya gila sih ini orangnya gila sih ini orangnya gilipnya udah kitnas tadi sih cowo itu gitu apalagi kita bisa bilang juga hero-hero dari posisi udah bisa nge-clear udah alhamdulillah lu ke gas lagi ini sama itu sama halnya kayak dia main bro di cut lane ya iya 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 mirip mirip ya waktu itu Bex bilang sih kalo lu pake fighter ngecut it's okay tapi kan Harid mageco bukan fighter iya anjir masih menit 3 begini mana bisa nge-dive sendirian anjir iya iya Harid dulu bisa dulu bisa dulu shieldnya banyak dulu Harid pas M1 iya iya yang sakit kan sekarang skill 1 nya bukan skill 2 nya hehehe beda ini bagus juga skill 1 nya beda sama skill 2 nya tapi ini Harid late game juga berat kan kena SME itu itu Harid bisa mati kena itu tuh joh senjatanya si Skylar tuh Bennett dia lemparin granat gitu oh langsung hilang bener 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 lu pasang ulti nih daripada di beredet lu tuh kayak lingkaran kayak gitu tuh pasang di itunya garisnya ya iya di garisnya meninggal cok susah damage juga Harid soki gitu cok iya iya ke kanan salah ke kiri salah cok hmm SME nya kemakan mas Valdi ya namanya draft early game guys udah harusnya terjadi iya di road kan udah pure counter SME plus ada Kadita lagi yang nge-geng damage 2 damage jadi lover apakah anda akan menggila seperti season 7 set buset 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 1 2 4 ya udahlah PD ajalah yang penting PD gak usah mikir ga usah sayang skill juga sih emang cooldownnya cepet Harid iya ternyata udah pasnya lagi RRQ lagi hmm 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 oh iya di kelasi combo ya lanjut atlas ya iya claynya aja Ibon ga pake ulti bro ini claynya sih dia matahin orang-orang kalau bilang Faramis udah gak meta di Midland coq udah susah banget sih lu bawa Faramis gak ada Valen bawa Atlas gak ada itu juga ya Purify udah udah ngejawab sih Joe cuma ya bener susu Jinny yang bonyok paling iya dia kayak ngorbanin apa ya ngorbanin diri dia cuma buat nuker sama ultimatenya Finn gak worthy kalau misalkan Finnnya bikin ini salam kan Lilianya harus ke top lane nih Pak Kito di Mid wah salah penempatan coq Lilianya bisa nge-clear top lane coq bukan Pak Kito ini mana Pak Kito nya ke mid juga top lane nya ilang dong itu harus Lilianya ke atas tuh udah gue suruh tuh udah lu suruh ya udah gue suruh lu suruh ya Lilian gak clear lane loh buat apa lu taruh Lilian di mid lawan orang udah ke atas gitu pertanyaan gue juga r7 yang dimakan lagi ya dia gak kayak ngexp terus ya eh sebenernya sebenernya nge-press xp lane gak apa-apa disini karena lawannya memang kalau lu nge-press god lane gak bisa dipapain lawannya Faramis Atlas disini tuh dia Lilianya tuh buat ngelambatin Faramis Atlas mau ngegas ah gak mati gak mati salah nih Finn itu tapi kalau Lilianya ke atas gak bakal hancur bener setuju gak lu Bek iya clear nya cepet sih tapi kan ya di mid nya juga mereka udah terlalu banyak orang sih Pak Kito ditinggal sendiri aja udah bisa clear kok itu tadi mid itu udah salah banget Lilianya sih tapi Max menurut gue kalau Lilianya doang dia harus sama Dream soalnya disini kurang badan nefos gak ada badan malah hitungannya ini lima damage kok kalau gak sama Pak Kito lah intinya Lilianya salah move tadi menurut gue gak apa-apa gila sama Kaditang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gak tau beneran apa super hero sih mirip Co hero 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 itu hero ya hero gak punya bang maaf toroo gila snipernya itu hampir mati hampir mati iya masih sakit snipernya emang masih sakit Co tapi emang gak bisa dibaksain sih guys RRK ini kalau diperangin udah pasti menang percuma Kadita mau iya anjir Kaditanya mau nge-stop siapa Co itu pada bisa ngindar semua Paramis Atlas terlalu haram teamfight udah gitu kalau misalkan Skylernya yang ketangkep ya Claynya bisa flicker ulti anjir itu udah apa ya udah mutlak banget dia ke cover Co Paramisnya mau protect Esme dia udah gak butuh dia udah gak butuhin udah gak butuhin empelin si Batrix ya udah cukup sih damage menurut gue oke sih ke offline gue kalau emang gak bisa ini ya press XP lainnya biar gak bisa zoning kan maksud lu esme zoning-zoning lima pemain ini udah bisa Co nanti di light game malah esmenya bisa makan semua shieldnya iya apalagi kalau misalnya tau ting-tau yang gitu apa sih dari Pakito dari keren-keren banget Harit duitnya sama ngilang gigas tuh game horror game horror game horror Dreamers belum kelihatan tuh iya tau ya Albert ya kok dia tau ada orang miss 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 dia emang sering kayak gitu gila itu kontennya juga sering gitu dia iya ngecek busnya serem banget anjir iya maksud gua ngecek bus kayak gitu bagus daripada lu jalan kena petri mendingan lu keluar sih iya dia langsung uti tadi kan lu buff juga aku daun banyak intinya evos gak boleh perang dari satu arah sih guys harus dari kiri dari kanan dari belakang masukin semua cok masukin semua dari semua sisi ya iya dari kuping dari belakang pentragon pentragon nah kalau perang kayak gini max yang rugi max mereka tuh power pick offnya kuat banget evos tapi mereka kalau 4 lawan 5 mati co1-1 gini iya rugi oke evos gak boleh perang 5 lawan 5 guys harus mikir cara eh harus ujin ya clay clay disitu gila clay nyantai banget recallnya ya sepes atas sepes nice banget bom oh dia sengaja si clay ini sengaja gak ulti biar cooldown deathnya kan cepet tuh dia dia langsung ke atas co2 defense bom ini dia sengaja gini gak juga kan gak juga sih tapi itu mistake tetep sih cuma gak gak dia pake ultimate nya kayaknya ya dia itu harusnya player varamis tau lah gitu udah pasti mati juga mungkin apalagi lordnya muncul eh gak pasti mati sih tapi dia mungkin ya mau save aja kan iya kayak ultinya buat disini gak sih iya 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 buat lord ya iya buat di lord lah kalau ditabrak ya mereka aman co masih ada ulti itu ini evos per timbangannya long termnya ya aduh ini kecil banget sih chance menang 15% guys karena serius lead game pun kalah dia iya co ini gak ada badan ini udah udah siap tisu dong gak aman C soalnya gue juga ngerasa sih harith ini kalau ditembakin basokanya yang merah tuh hujan hujan basokanya gak bisa main co karena harith itu mainnya teritorial dia sama kayak ini Max sama kayak 1-1 lu main 1-1 nih laun batrik kalau batriknya pinter mainin granat itu mati co 1-1nya sama kayak harith ini hmm Karena dia udah ada area kan ya Iya 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 Lu base nya harus connect kan Iya lu tinggal tembak area aja cowok Anak kecil juga bisa nembak area aja Eh 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 ketahuan Ketahuan susu Jin ya Wah dibanting Hmm Wah udah It's time to say goodbye Weh ini kalo kalah 2-0 udah fix apa belum? Udah upper ARQ EVOS Legends udah fix gak lolos Udah fix gak lolos Iya Soalnya Aura tadi menang 2 apa Menang 1 game kan soalnya Berarti udah fix ya? Fix Gak tau sih Base nya belum ancur Gue belum percaya Anjas Engga kalo misalnya kalah udah fix kan? Oh iya iya kalo kalah udah fix Nih bentar Susu Jin langsung ngomong Permainan baru dimulai Anjas Wih dih Waduh dapet dreams nya Waaaah timing ulti nya Gak bisa cowok itu udah terlalu haram itu Si PEN lagi mau split tuh si PEN tuh Bagus lah Bagus lah daripada lo team fight Hmm Iya lah emang harus kayak gini Kashto PEN Kashto PEN Gas aja PEN Meledak 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 sih Meledak 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 Uduh Uduh John udah takut banget tuh mukanya tuh Aduh udah kasian banget gua muka Bu John co Gua juga kasian banget Lu gak kasian sama Acil waktu downfall nya RRQ Tuh Api kan gak api gak lolos playoff be Beda ini Bener sih Ini udah bener-bener klimaks banget co Iya sih LIMUX Aduh Seenggaknya dia ngerti klimaks Jor Iya Seenggaknya dia ngerti klimaks Lu padahal jangan mesu mulu capek gua denger dia co Gak ada masu mulu Apa sih Eh EPNnya Enggak 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 Masih nyimpannya Bisa jadi kesalahan DREAMSnya mati Mati gak Enggak Eh co Eh 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 kok ngeframe kok ngeframe eh Halo Ngerata Kelopernya mati Enggak sih kok ngeframe Kretnya mati Oh ya co Sakit buat kretnya ya ampun Ini endgame co Eh ditabrak gak sih itu dari bawah Udah menit 12 Sumpah ini endgame co Kenapa ini Oh Bodoh 1v1 situation Sujin menang co Masih maksa ya Albert ya Aduh gua kenapa jadi 720p anjing Bakelah ini tot Sabar jo Gua ceritain aja jo Mau gak jo Gua ceritain nih jo Nih skill 2 jo Ujin ujin jo Ujin clear Anjay Tower with hancur jo Oh iya tower with hancur Anjur jo Tower with hancur Wah DREAMSnya mati Mati jo AY BAKENAH DREAMSnya mati jo Anjing Jho jo ini jo Gimana jo DREAMSnya mati jo Detik detik 920 21 22 sama gak Ya sama 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 Sumpah ini tot lu ya Lagi kayak gini 720p Ibarat udah mau ngecer tiba tiba ngeleg bangke Buset kena basic attack doang jo 2000 Masih sakit sih Emang masih sakit Masih sakit Kan gua udah bilang itu gak Itu nerd bayangan anjir Yang paling berasa itu ulti bredetnya itu aja gak ada rasa Iya ulti bredet itu Ngerf nya gua liat anjir Oh gini le Ulti bredet itu Jadi scaling kan Kalau di depan Itu lebih sakit kenanya Daripada di belakang Jujur jujur Oh maksud lu Maksudnya gimana gimana Jadi misalkan ada dua orang atau tiga orang nih Ah Dia nge-sate kan Baris gitu Yang damage nya lebih sakit itu yang di depan daripada yang di belakang Yang di belakang tuh kena belakangan Oh begitu sistemnya Nah ini jujur-jujur udah endgame gak sih ini Gak ada badan yang wave clear cuman liliya doang Tergantung Harid susah kan wave clear Gak bisa Gak 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 bisa Harid susah Semuanya mukanya tegang semua ipos fam Eh gua lebih ngeri kalo ada granat co Ini granat ada gak ya Skyler ya Dia pake reded sih Oh sniper dia Oh Si pennya Si pennya mau ngapain Ketahuan co Dreams Iya Di recall-recalling Ketahuan Hmm ketarik Dreams Trim 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 Bikin moment Ya mati langsung Oh GG Ah udah GG cow GG cow Sejarah baru Playoff serius Serius nih gak playoff bek Iya serius gak playoff Serius gak playoff Lidah revenge Acil Sweet revenge ini Sweet revenge ini Sweet revenge ini Iya Max Iya Rebellion kan menang tadi Bidang kebuka gua Fix Max gitu Fix Max Oh dang Oke Apakah saatnya Bejon balik Singapur Gala eh menurut gua Bejon Bejon is a good coach man Still good coach ya Lu kalo ngomongin soal coaching Gua yakin dia bagus sebenernya coachingnya co Yurino sampe nangis Ini 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 evaluasinya banyak sih kalo kata gua Gak cuma lu bisa ngomong kayak coach dan segala macemnya Ini kenapa MPL player MDL semua Yang MPL nya turun ke MDL Wah GG cowok udah ada Pen lepaskan saja pen Jangan nangis pen jangan nangis pen sumpah Gila sejarah baru tercipta dan yang ngirimnya pun RR key bro Bener-bener sweet revenge Sweet revenge banget sih Ini 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 bener-bener Gak masuk playoff evos co Iya Gak mungkin Yang ngirimnya RR key lagi Yang ngirimnya RR key co Alah masih gapapa gak masuk playoff udah gak mungkin co Aduh Gak mungkin terjadi co ini co Ini lebih parah daripada jokes telor anjir Ini lebih parah ini sejarah baru jokesnya Secara baru bener Iya new story Udah gila nih Kalo kata gua ya kalo lu nanya soal ini Gak mungkin gak mungkin Ya sebenernya secara dua sisi ya Max ya Lu harus ngeliat juga kayak Deepfarm RBL yang dimana mereka juga Mungkin dulunya kayak dibilang gak mungkin masuk playoff Sekarang mungkin mereka masuknya Berarti RBL sekarang lagi loncat-loncat ya Ih Harusnya MPL pasang juga ya Facecam di RBL Gue pengen ngomong banyak hal Cuman mungkin gua bakal simpen buat esok hari guys ya Cuman Jadi gua tau nih Anti match reaction Ini Ini Mungkin Ya mungkin bisa jadi karma juga sih Cuman gua Ya ampun Ya ampun Ya gua mau kasar aja sih Ini bisa jadi karma juga sih Ini Kayak mengajarkan gua untuk Enggak jahat ke orang Ini udah emang Mudu Kasih tau Max Yang lantang Max Bener dulu Max Nah ini karma nyata co Sumpah co Ntar dulu Itu kalo karma nyata Ntar gua mau bahas juga tuh Empe show Max Empe show Terima kasih Mas Reno semangat Mas Reno Dari mulai mereka trial Dari mulai mereka Awal sampai akhir sekarang Pen udah mau nangis ya itu pen Iya Iya Sampai di titik terakhir lawan versus lawan RRQ Mereka tetep Keluarin yang terbaik Kami dari Post Legends Pamit undur diri di season 10 ini Semoga di season selanjutnya Kita akan bisa memberikan yang lebih baik lagi Good luck Untuk semua tim eSports yang lanjut ke playoff Terima kasih banyak Bungkuk yuk Bungkuk yuk Terima kasih semuanya Gak pernah kebayang si mantan tim gua guys Tuh VL Viva Roar Ini baru persahabatan nih bro Biasa ketemu di playoff kan Respect respect Biasa ketemu di final Iya Atau enggak janjian Playoff pulang pertama Season 3 tuh Aduh Aduh Ternyata gua terlalu banyak orang baru dalam waktu yang Bersamaan sih Terlalu cepet Iya terlalu cepet tau gak Lu dikit-dikit lu ganti Dan terlalu cepet puas juga sih Game is a game Batu sekali Ya The show must go on bro The show must go on Ya this is part of the game lah Lu mau Mau gimana pun lu Apa ya cintanya sama tim tersebut Kalau emang kalah Kalah Ya pasti bakal Karena ada kekalahan disana Menang kalah tuh bakal selalu ada cowo Betul Oke guys Berarti Berarti Tanggal 1 bulan 10 2022 Sejarah baru tercipta Dimana Evos Legends Yang pernah mencuara dunia Untuk pertama kalinya tidak lolos ke fase playoff BG BG Mereka belum bisa melanjutkan ke beberapa playoff Dan mereka harus menghubung Dah sampai jumpa lagi Udah Match besok udah gak ada nilai ya Be ya Gak ada RBL secure sih RBL secure RRQ secure upper kan Geek fame Geek fame fix ya Be Geek fame fix gak lolos Geek fame fix gak lolos Berarti ini udah keliatan Siapa yang gak lolos Siapa yang lolos udah semua keliatan Iya Bisa dibilang Bisa dibilang match besok udah gak ada nilainya sama sekali sih Bisa dibilang besok gak usah ini kali ya Gak usah nonton Ada nilainya Cuma buat 6 sama 5 doang sih paling pertanyaan Oh iya cuma placement kan Jatuhnya nanti buat playoff Siapa yang ngelawan AE Siapa yang ngelawan BTR Iya Ya penting Gak penting sih buat kita penonton guys Buat mereka yang penting Buat gua penting Buat yang main Buat gua penting Buat kita penting buat MP Show Max Siapkan semua keresahanmu Max Ya udah lah guys Sampai jumpa lagi Di playoff mungkin 2 minggu lagi ya Iya Bye bye semuanya